1, 2 Dalam memotret, dibutuhkan usaha ketekunan dan tidak gampang menyerah untuk mendapatkan foto yang maksimal. Sama halnya dengan mendidik siswa, seorang guru harus mau berusaha keras dan tidak gampang menyerah untuk menghasilkan anak didik yang lebih baik. Nama saya Sainal, asas sekolah SMA Negeri 1 Kitu Riawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Saya mengajarkan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Saya sangat tertarik dengan dunia digital karena sangat efektif dan efisien, serta sangat membantu bagi seorang guru. Sekarang adalah era globalisasi. Itu menuntut kita untuk mempergunakan teknologi yang ada. Oleh karena, seandainya kita tidak mempergunakan, maka kita ketinggalan. Mau tidak mau suka, tidak suka, kita harus ikut dalam perkembangan teknologi. Karena teknologi itu sendiri adalah sangat baik dalam perkembangan. Pada awalnya, masih banyak murid-murid yang belum mengenal komputer. Saya merasa ini adalah kewajiban saya untuk membantu mereka agar siap bersaing di era digital sekarang. Untuk membangkitkan minat siswa terhadap e-learning, yang pertama saya lakukan, yaitu dengan cara mengenalkan aplikasi e-learning tersebut kepada siswa. Yang kedua, memberikan tugas ke dalam e-learning tersebut. Apabila saya sudah berikan tugas mandiri, maka secara otomatis siswa langsung mengerjakan menggunakan e-learning yang saya gunakan, yaitu Quick Per School. Pak Senal ini dalam mengajar, dia adalah guru yang teladan. Dia sangat humoris, dan pelajaran yang dia berikan itu terbawa santai. Jadi kami sebagai siswa, sangat mudah untuk menerima pelajaran yang dia ajarkan kepada kami. Kalau Pak Senal, itu sering berbagi pengetahuan dengan kami, terutama tentang penggunaan komputer. Beliau itu juga sering berbagi dengan guru-guru dari sekolah lain. Biasanya mereka berkunjung ke sini, biasa juga mereka berkumpul dalam sebuah ruangan, terus pasionalnya datang untuk memberikan pengarahan atau semacamnya. Guru adalah jembatan yang akan membuka mimpi dan cakrawala para siswa. Sehingga guru harus menjadi panutan, lahir dan batin, agar gelak, impi yang anak didiknya dapat tercapai. Terima kasih telah menonton!